Halo guys, welcome to my youtube video Kenalin, nama aku Iren Dan di video aku kali ini Aku pengen sharing-sharing aja sih Sebenernya sama kalian, khususnya buat kalian nih Yang punya permasan kulit yang sama Kayak aku, yaitu Acne Prone Skin Nanti aku juga bakalan Sharing juga nih tentang Skincare routine aku, gimana Caranya melewati itu semua gitu Sampai kulitnya itu jadi lebih baik Gitu ya guys ya, nah pokoknya Just keep on watching guys Nah guys, buat kalian Yang punya kulit Acne Prone Skin Tenang, kalian tuh sama kayak aku Jadi Kalian tuh harus coba deh, kayak kenalin dulu nih Kulit kalian tuh kenapa Bisa sampai berjerawat Atau enggak, emang ada gak sih Kayak makanan tuh yang men-trigger Sampai kulit kalian tuh berjerawat gitu Nah, kalau aku itu Berjerawat itu sebenernya emang Awalnya kan hormonnya guys ya Pas aku udah mulai mau puber gitu Nah itu tuh muncul jerawat Lutusan tuh banyak banget Dijidat, terus turun ke samping Hidung sini, makanya sebenernya tuh Pori-pori aku itu tuh lumayan gede Di bagian hidung sini gitu Tapi Nanti aku bakalan share juga nih Skincare-nya buat kalian Dimana caranya tuh biar Tampak lebih mengecil gitu juga Pori-porinya Nah, oke sekarang kita balik lagi ya Nah, jadi kalian tuh harus kenalin dulu nih Kulit berjerawat kalian tuh karena apa Dan ada yang men-trigger gak sih sebenernya Kenapa kulit tau-tau bisa berjerawat Meradang gitu, banyak gitu misalkan Nah, kalau aku itu Aku pribadi itu Kalau lagi Kalau lagi pengen PMS itu Pasti muncul jerawat terus sekarang tuh Di bagian dagu sini guys Jadi kayak jerawat hormon aku tuh Di bagian dagu sini Nah, terus kalau misalkan aku tuh lagi makan yang Bener-bener pedes Pedes-pedes terus tuh Berhari-hari gitu Nah, itu tuh Bakal men-trigger juga tuh Tau-tau Aku tuh berjerawat gitu Jerawat biji dan kayak dagu Kayak poin jerawatnya tuh Kayak agak meradang gitu Biasa gede-gede gitu Dan itu lumayan banyak gitu Atau enggak Kalau misalkan aku tuh lagi makan manis-manis Kayak gitu guys Pokoknya Kalian tuh kayak Coba-coba aja deh guys Makan apa nih yang kira-kira Kok kalian makan ini Terus tau-tau bisa jadi jerawatan Kayak gitu loh guys Nah, kalau misalkan nih Kalian tuh udah tau Apa yang men-trigger Kulit kalian berjerawat Dan kalian tuh udah menjauhin Pasti tuh tetep sih Menurut aku Walaupun kalian udah menjauhin Tentang Eh, makanan-makanan Yang bisa men-trigger kulit kalian berjerawat Itu pasti sih Masih aja muncul jerawat Karena Kulit kita itu tuh Gampang berminyak guys Nah, kalau gampang berminyak itu Otomatis Kotoran itu gampang banget Tersumbat di pori-pori Nah, setelah itu juga kan Kalau misalkan Apalagi kita pengen PMS Itu pasti muncul jerawat Nah, itu karena hormon Nah, ini aku kasih tau Skincare aku nih Untuk ngobatin jerawat aku Yaitu dari Medihill Nih ya guys Nah, jadi si Medihill itu tuh Akhirnya keluarin skincare Skincare set mereka Yang pertama gitu Dan ini tuh khusus untuk Kulit yang berjerawat nih guys Nah, tadinya kan dia Adanya itu di Sheet mask-nya Nah, sekarang tuh dia keluarin Skincarenya full set Nih, aku seneng banget Seriusan Nah, ini Aku jelasin satu persatu ya guys Ke kalian Nah, guys Jadi nama setnya si Medihill ini Yaitu T3 Biom Karena memang kandungan utamanya itu Yaitu T3 sama Biom gitu Nah, T3 itu tuh kan kita udah tau ya Fungsinya itu untuk membunuh Bakteri penyebab jerawat Sama dia juga bisa membantu Shooting in kulit kita Nah, kalau si Biom ini tuh Dia mikroorganisme Yang bisa bantu Membalanskan kulit kita Jadi barrier skin kita tuh Tetap bagus dan baik Nah, oke Sekarang aku tuh pengen bahas Satu persatu tentang Skincare-nya mereka Nah, ini yang pertama itu Ada gel cleansernya Sama si tonernya Ini aku bahas tentang Ingredients-nya dulu Karena ingredients utamanya ini Mereka nih sama Yaitu T3 Biom Terus juga ada PHA Sama Centella Asiatica Extract Nah, PHA itu Fungsinya untuk Mengangkat Sel kulit mati Sekaligus Membersihkan kotoran-kotoran juga nih Terus kotoran Minyak-minyak Yang ada di Tersumbat di pori-pori kita juga Dan sekaligus Itu bisa mengencangkan Pori-pori kita itu Sedikit gitu guys Nah Terus Itu juga mengandung Centella Asiatica Extract Centella Asiatica Extract itu Fungsinya untuk Menenangkan kulit kita nih Yang abis jerawat meradang Jadi itu lebih calming gitu Jerawat-jerawat kalian tuh Yang lebih merah Pada merah-merah meradang gitu Langsung calming gitu loh guys Setelah pakai produknya ini Oke, nah sekarang Si gel cleanser ini tuh Kenapa aku suka banget Karena dia itu PH Balance 5,5 Jadi dia tuh Jadi dia tuh gak bikin kulit aku tuh Kering Untuk kulit-kulit yang sensitif pun juga Itu tuh dia aman banget guys Gak bikin nambah jerawat sama sekali Karena Jujur banget Aku tuh tipe yang agak milih-milih Untuk sabun cuci muka Karena kalau gak cocok Sedikit pun Dia tuh pasti langsung Jerawatan meradang gitu guys Muka aku Nah Terus dia tuh juga Tanpa fragrance Jadinya aman untuk Kulit-kulit yang sensitif Next Untuk tonernya Si tonernya ini tuh Cara pakainya Itu Aku tuangin aja Di atas kapas Terus aku usap ke seluruh wajah aku Nah ini tuh Bantu banget nih Untuk angkat Cell kulit mati Sama Angkat sisa-sisa kotoran guys Apalagi kalau misalkan Aku tuh lagi makeup Ini langsung bersih banget Muka aku berasanya Dan besoknya itu Rasanya itu kulitnya tuh Lebih halus Terus komedonya itu Kayak berkurang gitu loh guys Karena kan dia juga Mengandung PHA ya guys Jadi bisa Bantu eksfoliasi juga gitu Oke guys Sekarang aku mau masuk ke serumnya Jadi serumnya ini Mengandung T3 Biom Terus dia juga mengandung Setelah setika ekstrak Sama sebagi dia mengandung Forterpineol Nah si Forterpineol ini tuh Fungsinya Dia itu tuh sebenernya Main ekstrak ingredients Dari T3 Oil Nah jadi dia tuh Fungsinya itu Untuk Menjaga kulit kita tuh Biar produksi minyaknya ini Nggak berlebihan guys Nah jadi dia tuh Fungsinya itu Untuk mengontrol Minyak kita yang ada di wajah Nah ini tuh cara pakainya Gampang banget Kalian tinggal tetesin aja Ke wajah kalian Itu sekitar Tiga tetes Kalau aku Lalu kalian tinggal Ratakan aja Ke seluruh wajah kalian Yang bisa dipakai Pagi dan malam hari guys Next Sekarang aku pengen bahas T3 Biom Blimish Cicak Cream Nah jadi dia tuh Kayak moisturizing cream gitu Dia tuh terbuat Bahan utamanya ini Sorry Bahan utamanya ini Terbuat dari T3 Biom Central Asianica Extract Sama 5 Types of Hyaluronic Acid Nah jadi hyaluronic acid ini Fungsinya untuk Menghidrasi kulit kita gitu Tanpa Buat kulit kita nih Jadi lebih berminyak Karena dia tuh Menghidrasi ya guys Kalau menghidrasi itu Artinya melembabkan Kulit kita tuh Dengan air gitu Jadi bukan Tambah berminyak gitu Nah karena Kulit-kulit yang berjawab itu tuh Kadang cenderung kering juga Karena biasanya kan Kita pake obat jerawat nih ya guys ya Dan itu bikin Kulitnya makin kering ya Pasti kalian ngerasa kayak gitu Walaupun kulit kita tuh berminyak Tapi sebenernya tuh Kering gitu loh guys Kalian ngerti gak sih Pasti yang berjawab tuh ngerti sih Maksudnya aku gimana Nah untuk cara pakaiannya Ini gampang banget Kalian tinggal ambil aja Secukupnya Lalu kalian oleskan Ke wajah kalian Itu bisa kalian pake Di pagi sama malam hari guys Nah Itu untuk step-step pemakaiannya guys ya Jadi mulai dari Si cleansernya Anyway aku lupa mention Kalau misalkan Si cleanser ini tuh Enak banget Kalian abis pake tuh Kayak berasa dingin-dingin gitu Kulitnya Nah abis kalian pake cleanser Kalian bisa pake toner Lalu kalian pake serum Lalu yang terakhir Kalian kunci itu semuanya Dengan si cica krimnya ini Nah jadi Setelah aku pake si medihill ini Menurut aku Kulit aku tuh lebih Apa ya Lebih gampang Lebih gampang gitu guys Kayak lebih nurut gitu loh guys Maksudnya Jadi gak terlalu Gak terlalu parah lagi gitu Jerawatnya Gak terlalu kayak dikit-dikit Jerawatan Dikit-dikit jerawatan gitu loh guys Maksudnya Jadi kayak lebih murut Lebih anteng gitu loh guys Kulitnya Jadi kayak lebih calming gitu Ya mungkin karena dia mengandung Si biome ini kan ya guys Jadi Barrier skin kulit aku tuh Tetep terjaga gitu Jadi gak terlalu sensitif Gak terlalu dikit-dikit tuh Gampang berjerawat gitu loh guys Nah jadi Buat kalian yang pengen cobain Produknya si Medihill TV Biome Kalian bisa Cek Soko online Social online Atau ke Social store-nya guys Nah jadi segitu aja Review aku Dan sharing aku Tentang kulit aku Yang gampang berjerawat Dan cara aku menghadapinya Semoga Membantu kalian nih Yang lagi concern Sama kulit yang berjerawat Thank you so much For watching Kalian boleh bantu aku Like dan subscribe Channel aku Biar aku makin semangat Untuk upload-upload Konten selanjutnya Thank you so much For watching And I'll see you in the next video Bye Bye